Protes Reino Barak terhadap gaya hijab Syahrini, isi syurhatan inces pada Aisyarani terungkap. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Mendapat dukungan dari Reino Barak saat memutuskan untuk berhijrah, Syahrini justru diprotes sang suami lantaran gaya hijabnya. Perubahan Syahrini yang kini memutuskan untuk menutup rapat, seluruh auratnya memang sempat mengejutkan publik. Setelah bertahun-tahun dikenal dengan image glamour dan gayanya yang nyentrik, kini inces justru memilih untuk tampil muslimah. Padahal saat belum menikah dengan Reino, inces kerap menjadi serotan lantaran gaya rambutnya yang selalu fenomenal. Keputusan Syahrini untuk berhijrah itu pun mendapat dukungan penuh dari Reino selaku suaminya. Namun tiba-tiba dilansir melalui unggahan di akun Instagram miliknya, inces mengaku dapat protes dari Reino Barak lantaran gaya hijabnya. Mulanya dalam beberapa foto yang dibagikan, inces terlihat memamerkan gaya terbarunya yang menggunakan hijab berjenis pasmina. Expect nothing, appreciate everything tulis inces. Penampilan terbaru inces itu pun diuji oleh Aisyah Rani, sang adik dan Rinaldi sahabatnya. Cantik, keren ianda tulis Rinaldi Ya kan koko pasti like tambarani. Sayangnya Syahrini justru mengaku perubahan gaya hijabnya itu mendapat protes dari Reino. Pasti anda berdua inginkan aku memakai hijab seperti itu, namun semuanya itu hanyalah tinggal lamunan. Nyatanya Pak R.B tak inginkan jawab inces. Syahrini beralasan sang suami merasa kurang cocok dengan penampilan hijab inces saat menggunakan jenis pasmina. Bahkan inces menyebut dirinya sempat diajak oleh Reino Barak seperti orang penyelam. Sayang kayaknya kurang cocok dia pakai hijab kayak begitu, seperti mau nyelam jatuhnya kalau di muka sayang, tambah inces. Alhasil Syahrini pun kembali memutuskan menggunakan hijab dengan model segi 4 seperti yang ia kenakan. Diri ini pun kembali ke kerudung segi 4 sebagaimana biasanya. Oleh karena itu adegan berkerudung itu hanyalah keperluan untuk berpose dan berfoto saja sepertinya. Ungkap Syahrini. Dulu mesra abis, kini terungkap alasan Anang Hermansyah dan Syahrini pilih pisah urusan asmara kita. Sebelum Syahrini dan Reino Barak menjalin hubungan, sempat terdengar kabar kedekatan antara dirinya dengan sang teman duet Anang Hermansyah. Nama mereka mulai merebak setelah lagu duetnya berjudul Jangan Memilih Aku yang rilis pada tahun 2010 menjadi viral. Setelah menjadirkan duet, banyak yang mengira Syahrini akan menggantikan sosok Chris Dayanti dan menjadi ibu sambung bagi Aurel Hermansyah dan Azril Hermansyah. Namun siapa sangka bahwa kini takdir berkata lain. Hubungan Anang dan Syahrini pun kandas, mereka kini telah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Meski sudah kandas, hingga kini hubungan mereka berdua masih sering terdengar dan dibahas oleh publik salah satu acara yang menguatnya adalah Hotman Paris Show. Jadi 10 tahun yang lalu bekerja sama dengan mas Anang. Menghasilkan dua lagu yang cukup fenomenal saat itu dan itu termasuk sejarah berkarir Aku Sampai Sekarang, ujar Syahrini. Sang pelantun sesuatu itu pun akhirnya curhat bahwa pada awalnya, ia dan Anang tak pernah ada niatan untuk berduet. Ia juga secara belak-belakan membongkar sosok suami Asyanti itu menurut pandangannya. Mas Anang itu salah satu musisi hebat tanah air karena awalnya itu aku mau membeli lagu itu, tidak duet. Tapi mas Anang bilang lagu ini akan ada nyawanya kalau kita berduet. Akhirnya berduetlah kita dan fenomenal, kata Syahrini. Ia mengaku bahwa Ananglah yang mengajak dirinya untuk menyanyikan dua lagu ciptanya dan berduet. Untuk hubungan Asmara, Syahrini hanya mengatakan bahwa keduanya tak lebih dari sebatas teman bernyanyi saja. Untuk urusan Asmara, kita profesional sih waktu itu karena berjalannya kerjasama itu hanya 10 bulan. Lalu setahunya itu pemberitanya sampai sekarang sambung Syahrini. Setelah keduanya mulai berjauhan, publik pun langsung menebak-nebak apa yang terjadi di antara kedua insan itu. Tuh dengan bahwa cinta Anang ditolak oleh Syahrini hingga bayaran sang penyanyi yang kecil pun sempat mencuat. Di sini Syahrini pun meluruskan bahwa semua hal tersebut tak benar. Ia mengaku hal itu dilakukan karena ia ingin mengejar mimpinya dan bersolo karir. Karena aku ingin melanjutkan bernyanyi sebagai penyanyi solo jadi semua sudah jalannya. Dia jalan ke kanan, aku jalan ke kiri. Dia berumah tangga, aku masih berkarir gitu ya. Semuanya jalannya baik tambahnya. Maka dari itu istri Reino Barak ini terlihat sangat santai menanggapi pemberitaannya dengan Anang Hermansyah di masa lalu. Karena memang tak ada apapun yang terjadi di antara keduanya. Sering disebut tak akur dengan ibu mertua terkuakibun dari Reino Barak berikado ini ke Syahrini saat ulang tahun. Kehidupan pribadi penyanyi Syahrini tak pernah luput menyita perhatian. Baru-baru ini dirinya tengah diliputi kebahagiaan usai merayakan pesta mewah merayakan ulang tahunnya yang ke-40 tahun. Sejak menikah dengan Reino Barak beragam rumor muncul ke permukaan. Terutama soal hubungannya dengan Syahrini dan ibunya Reino yang disebut tak akur. Seolah membantah rumor tersebut baru-baru ini Syahrini mengunggah kado mewah dan sepucuk surat pemberian ibu dan ayah mertuanya. Sebuah perhiasan mewah diberikan ibu dan ayah Reino Barak untuk Syahrini di hari ulang tahunnya yang seolah membuktikan jika pelantun sesuatu itu adalah kesayangan sang mertua. Syahrini bahkan memilih panggilan kesayangan dari kedua mertuanya yakni Rincan. Syahrini Sian Otan Joubi Omideteu Syahrini Selamat Ulang Tahun tulis surat pemberian ibu dari Reino. Nomor 1 sehat Rincan Happy Milad semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Jano dan Reino. Sembung surat tersebut. Tak hanya tahun ini rupanya ibunda Reino Barak tak pernah absen memberikan kado ulang tahun untuk sang menantu. Syahrini pun tampak sangat bahagia dan memamerkan surat-surat dan kado pemberian ibu mertuanya. Ini pun sama kado sudah hempas dibuka 3 tahun yang lalu. Sekali lagi Rincan ingin mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Untuk papa dan mama mertua, semoga selalu sehat diapa, ma tulis Syahrini.